Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku, Abel, presenter Mugaru Jadi guys, hari ini aku mau take video iklan buat PPDB Mugaru Jalur Inden Kalian tau gak sih guys, bedanya iklan-iklan Mugaru sama sekolah yang lain? Yap, betul banget! Kalau iklannya Mugaru guys, itu sangat sulit untuk dipiru Kalau iklan sekolah lain, sorry ya, kalau aku bilang terlalu mudah untuk dipiru Kalian pernah lihat kan, ada video orang, belah kelapa, habis itu airnya muncrat Nah, itu yang dijadikan orang-orang sebagai iklan sekolah mereka Sekolahmu juga kan? Paling loh ya Tapi tenang aja guys, bukan sekolahmu doang kok yang bikin kayak gitu Tapi banyak banget Terus, gimana dengan Mugaru? Nah, disini nih, perbedaan iklan Mugaru dengan sekolah-sekolah lain Sulit ditiru, gak percaya Coba kamu bikin iklan kayak Mugaru Emang gimana sih iklannya Mugaru itu? Ya jelas bedalah Emang apa sih bedanya? Yang pertama, mengandalkan skill public speaking Yang kedua, mengandalkan percaya diri Yang ketiga, tidak bertele-tele alias jelas dan lugas Yang keempat, menginspirasi Dan yang terakhir, no plagiat alias original Sekolah yang bikin iklan banyak, tapi yang original cuma Mugaru Aku Abel, bye! Emangnya banyak, Bel, yang bikin iklan yang mudah ditiru itu, Bel? Banyak lah, Pak Bahkan saya tuh sampe mikir kayak, kok mikir gak kreatif banget sih? Oh iya, kamu liatnya gimana? Di TikTok atau dimana? Iya, Pak Pokoknya di semua sosmed itu ada, Pak Bahkan ratusan, Pak, yang bikin Wah lah, Bel, Bel Jadi kamu merasa mereka itu gak kreatif gitu ya? Iya, bener, Pak Jadi yang original itu cuma Mugaru, kayaknya, Bel? Betul, jadi yang original cuma Mugaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini kayaknya kurang semangat ya kalian ya? Iya, kurang semangat banget nih ya? Oke, kita ulang tapi aku mau pake pantun nih Kejawab cakep ya temen-temen ya? Oke, siap? Siap Siap, oke Berlibur naik kapal selam Nunggunya di pinggir dermaga Cakol Ketika aku mengucap salam Harap dijawab dengan lantang dan bertenaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah ya Udah pada semangat semua ya Udah pada semangat semua ya temen-temen ya Oke, ini aku ulang pertanyaannya Kira-kira nih, ada yang tau gak sih? Ini kita berdua sama yang di belakang itu Mau ngapain disini? Sosialisasi promosi Jadi yang bener yang mana nih? Promosi apa sosialisasi? Sosialisasi Sosialisasi Promosi Oke, bener Tepetakan dulu dong buat kita semua Oke, jadi sebelum kita mulai nih Kita perkenalkan dulu ya kak Rina Iya, betul banget ya Oke, jadi semuanya halo Halo Oke, perkenalkan nama aku Nabila Anindiavani Atau yang biasa dipanggil kak Nabila atau kak Abel Aku dari SMP Muhammadiyah Tiga Waru Oke, kenalin juga ya nama aku Ilmira Karina Biasa dipanggil Karina tapi bukan Karina Espa Aku juga dari SMP Muhammadiyah Tiga Waru Oke, bukan Karina Espa ya temen-temen ya Oke Oke, jadi temen-temen Ada yang tau gak sih? Mugaru itu dimana? Iya, ada yang tau gak? Alamatnya Yang tau boleh angkat tangan Mugaru SMP Muhammadiyah Tiga Waru Mugaru Ada yang tau gak dimana kira-kira? Alamat lengkapnya Waduh Oke Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, dijawabkan Oke, namanya siapa? Sama jawabannya Kamil Kureksari Oke Betul Betul Kureksari gak? Betul Cuma kurang lengkap ya Karina Oke Oke Karina boleh dijelasin dimana? Oke Jadi alamat lengkap SMP Mugaru atau SMP Muhammadiyah Tiga Waru itu ada di Jalan Kolonel Sugiyono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo Oke Sudah paham? Paham Oke Nah, teman-teman Selama kita menjelaskan tolong didengarkan dengan seksama ya Karena di akhir nanti bakalan ada kuis berhadiah Wow, hadiahnya lumayan juga loh Hadiahnya lumayan nih Hadiahnya paling spesial ini ya Karina Oke, langsung aja Jadi teman-teman di Mugaru itu ada dua program kelas Yang pertama ada program MICO kelas Dan yang kedua ada Quranic kelas Nah, jadi aku jelasin yang MICO dulu ya Jadi MICO itu adalah kepanjangan dari Muhammadiyah International Class Orientation Jadi MICO ini itu adalah kelas berbasis bahasa Inggris Kalian itu bakal diajarin buat mendalami bahasa Inggris kalian Nah, program-programnya ini tuh paling spesial Jadi teman-teman programnya itu ada dua Yang pertama kalian nanti bakal diajak ke luar kota Misal ke pari itu ya Ke pari di kampung Inggris lah misal ya Itu kalian bakal diajak untuk memperdalam bahasa Inggris Lalu yang kedua kalian bakal diajak ke luar negeri Buat belajar bahasa Inggris buat ngomong sama orang-orang luar negeri gitu teman-teman Sampai luar negeri ya kak ya? Iya, sampai luar negeri Itu spesialnya MICO Keren banget Oke, selanjutnya yang kedua itu ada Quranic kelas ya Quranic kelas ini kelas yang lebih fokus kepada pengembangan Al-Qurannya ya Abis itu kalian bakal diajarin ngaji juga ya Biasanya pake metode WAFA Nah, Quranic kelas di Mugaru ini udah kerjasama sama WAFA Indonesia Dan menggunakan Irama Hijaz kak Oke, keren ya Dan ada program unggulannya ya Program unggulannya itu ada Quranic camp Kalian tuh biasanya bakal diajak keluar sekolah Kayak misalnya ke Mojokerto atau ke kota-kota dingin lainnya gitu kak Dan itu tuh buat itu ya Karina ya Buat memperdalam untuk Al-Qurannya Iya, sambil belajar ngaji juga nanti Iya, betul Tapi belajar ngaji itu tetep seru ya teman-teman ya Iya, sambil refreshing Iya, sambil refreshing ke luar kota gitu Terus, fasilitas di Mugaru nih teman-teman Wow Apa aja tuh Karina? Oke, yang pertama kita mulai dari ruang kelasnya ya Ruang kelas di Mugaru ini udah tersedia 2 AC dan 1 kipang Dingin banget ya kalau di kelasnya ya Pastinya dingin banget ya kak Buat kita nyaman belajar Habis itu ada proyektor Biasanya proyektor ini digunakan Kalau misalkan ada guru yang ingin menjelaskan Tapi menggunakan PPT gitu Habis itu kursinya empuk sama mejanya bersih banget Gak ada coretan-coretan tip X gitu gak ada kak Selanjutnya apa nih kak? Terus karena jadi tuh di kelasnya Mugaru itu Bener-bener kalian tuh bakalan nyaman di Mugaru Jadi kalian gak bakal bosen Gak bakal kalian kayak keluar kelas Pengen jalan-jalan tuh gak bakal Karena di Mugaru tuh udah dingin Habis itu kursinya empuk Dan ada proyektor Nah proyektornya itu tersedia di semua kelas gitu Oh keren banget Nah selanjutnya nih ada lab IPA Nah ini pasti banyak yang Disini ada yang suka apa? Jalan IPA gak kira-kira? Yang suka praktek-praktek IPA kira-kira? Ada gak? Coba angkat tangannya tiga angkat tangan Oke Wow ada ya kaknya Berapa ini? Satu, dua, tiga Oke Dikit ya Oke temen-temen Jadi di lab IPA itu kalian itu Eh lab IPA itu banyak banget Dan tuh lengkap banget ya fasilitas-fasilitasnya Jadi ada mikroskop Ada apa itu? Gelas ukur ya Iya ada gelas ukur juga Ada gelas ukur Buat IPA dan lain sebagainya Tapi di lab IPA itu tidak ada AC nya ya temen-temen Karena Jadi cuma tersedia kipas angin Karena kalau di lab IPA ada AC nya tuh kayak Cukup bahaya gitu ya temen-temen ya Iya Wow alat-alat di lab IPA Mugaru ini lengkap ya temen-temen Lengkap banget Super lengkap ya Oke selanjutnya itu ada lab multimedia ya Multimedia Ini lab komputer ya temen-temen ya Nah biasanya lab multimedia atau lab komputer ini kita gunain Waktu misal ada pelajar informatika atau TIK Itu kan butuh laptop ya Jadi biasanya kita tuh pake lab multimedia gitu sih Iya Selanjutnya kantin ya Kak El Iya kantin Nah ini tuh paling spesial di Mugaru ya temen-temen ya Karena kantin di Mugaru itu bener-bener makanannya tuh lengkap-lengkap banget Habis itu makanannya dan minumannya semua itu under 10 ribu Jadi kalian tuh kalo bawa uang cuman 5 ribu cuman 3 ribu Kalian tuh tetep bisa beli di kantinnya Mugaru gitu Murah-murah ya Kak El Murah-murah banget Dan di Mugaru tuh ada 4 stand nya yang jualan ya di Mugaru ya Jadi tuh banyak Dan kalian tuh bakalan puas kalo di Mugaru Kalian bakal kalap Bakalan kayak happy banget kalo di kantinnya Mugaru itu gitu Iya abis itu jajanannya tuh sehat-sehat dan lengkap semuanya ya Iya sehat-sehat dan enak-enak juga ya Kak Elna ya Iya dan banyak banget ya jajanannya Jadi kalian tuh pasti kalap Udah murah enak sehat lagi ya kan Jadi kalap gitu ya kan Kak Betul banget Selanjutnya ex-school ya Kak Elna Selanjutnya ex-school ya Wow Oke Oke Sebenernya ex-school di Mugaru ini ada 20 lebih ya 22 22an Wow Tapi kita bakal sebutin yang unik-unik aja nih Yang jarang ada di sekolah lain Betul Yang pertama itu ada apa Kak? Yang pertama ada extra pre-center Wow Kayak kita ini kita dari pre-center ya teman-teman ya Iya dari extra pre-center Kita yang ngomong-ngomong di depan gini Itu tuh dari extra pre-center Wow Oke Nah di extra pre-center ini kalian tuh bakal diajarin public speaking Biar public speaking kalian nih jadi bener dan lebih baik lagi Selain diajarin public speaking kalian bakal diajarin jadi radio announcer Jadi pembaca berita MC ataupun foto model ya Kak ya Wow keren banget Selanjutnya ada apa nih Kak? Selanjutnya ada extra DKP Atau kepanjangannya itu Dewan Kerja Pasukan Nah DKP ini tuh kayak asisten Pembina HW ya Asisten pembina HW ya teman-teman Nah di DKP ini kalian tuh bakalan diajak memperdalam buat pelajaran HW Jadi diajak buat tali temali, terus semapur, morse dan sebagainya Kalian bakalan diajak memperdalam di DKP itu Iya Jadi kalo misalkan nih pembina HWnya gak masuk kalian tuh bisa gantiin ya Iya Kalo kalian udah masuk ex school DKP ya Kak ya Oke Selanjutnya ada ex school paskibra Eh paskibra dia maksudnya Paskibra Iya Seren banget ya Kak ya 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 Nama paskibra dimugaru namanya Pasgarda ya Kak Pasgarda ya Kak Pasgarda Pasuka Garuda muda Wow keren banget Oke selanjutnya ada extra jurnalistik Nah disini ada yang suka gak sih kayak nulis-nulis Suka bikin apa kayak ngerangkum berita-berita gitu Ada yang suka disini nulis-nulis gitu Wow itu ada ya Oke lumayan ya ada dua ya Nah jadi teman-teman extra jurnalistik itu kita tuh diajak buat kayak ngerangkum berita gitu teman-teman Terus nulis-nulis dan itu bakal dimasukkan ke majalah cakram Majalah punya Mugaru sendiri ya Kak ya Majalah punya Mugaru sendiri itu ya Oke selanjutnya tuh ada ex school sinematography Sinematography Nah di ex school sinematography ini kalian bakalan diajarin cara buat film ya Entah itu kalian jadi aktor atau jadi sutradaranya Nah hasil karya ex school sinematography ini kalian bisa lihat di YouTube-nya Mugaru Namanya Mugaru TV ya teman-teman ya Filmnya bagus-bagus banget ya teman-teman Filmnya bagus banget ya teman-teman Dan yang pastinya bikin kalian tuh kayak ketagihan nonton gitu teman-teman ya Oke Oke sampai disini apakah ada yang mau ditanyakan Ya yang kepo nih tentang Mugaru Ya yang kepo tentang Mugaru Atau tadi mungkin penjelasan kakakak kurang jelas mungkin Bisa angkat tangan teman-teman Jangan malu-malu ya buat tanya Iya jangan malu-malu kita gak gigit kok Kita gak gigit ya Kenapa? Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan ya yang mau tanya Yang cewek-cewek mungkin yang ada yang mau tanya Jangan malu-malu ya teman-teman ya Jangan malu-malu ya teman-teman ya Jangan lujuk temennya dong Angkat tangan aja yang mau Yang mau tau tentang Mugaru mungkin Iya jangan malu-malu ya Jangan malu-malu ya teman-teman ya Oke kayaknya gak ada ya Gak ada ya Oke Oke oh ini 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 Aku aja oke Yang mana ya tadi yang mana Oke Sebutin namanya ya sama pertanyaannya Namanya Aska Aska Extra yang paling diminati disana apa? Oke Extra yang paling diminati Pertanyaannya oke banget Bagus banget ya teman-teman Oke teman-teman Jadi Extra yang paling diminati di Mugaru itu Ada Extra Futsal Habis itu ada Extra Presenter Jadi sebenernya semua itu diminati Cuman yang paling diminati itu ada Futsal dan Presenter gitu Banyak banget yang masuk sana itu Iya Yang Futsal tuh apakah cowok-cowok itu tuh kayak Hampir 70%nya tuh masuk Futsal gitu teman-teman Iya Mungkin ada yang mau tanya lagi nih Selain ada yang mau tanya lagi nih Oke apa? Namanya siapa terus mau tanya apa? Namanya Dastan Siapa? Dastan Oke Mau tanya apa? Mau tanya kalau untuk lapangan kayak Extra Polaraga kayak Futsal gitu Ada di dalam sekolah atau di luar sekolah Oke wow Tanya bagus banget ini ya Iya betul banget Oke Jadi teman-teman Kalau buat lapangannya buat olahraga Futsal Itu lapangannya beda Jadi bukan di lapangan sekolah Jadi nanti kita tuh kayak nyewa lapangan gitu Kita nyewa lapangan di lapangan alena gitu Nah kalau di lapangannya Mugaru Itu tuh biasanya buat ekstra basket Buat volley Buat panahan Dan lain sebagainya gitu Jadi multifungsi ya lapangannya Ya multifungsi banget kalau lapangan Mugaru itu ya Mungkin ada yang mau tanya lagi Ini Oh ini 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 Itu tuh Oke Sebutin namanya ya Rifat 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 Di situ bisa ekstra 2 Bisa ambil 2 ekstra Oke pertanyaannya menarik ya Di Mugaru ini emang harus pilih ekstra 2 ya Satunya wajib satunya gak wajib gitu Gitu Jadi boleh pilih 2 Terserah gitu Jadi ekstra wajib itu maksudnya adalah Ekstra yang wajib kalian datangi gitu Kalo Tapi kalo yang ekstra gak wajib itu bukan Bukan berarti kalian boleh asal gak masuk gitu Gak boleh temen temen ya Tetep harus izin gitu Jadi kayak Ekstra kedua itu tuh kayak opsional gitu lah Ibaratkan Iya oke Oke Ada yang tanya lagi ya cewek mungkin Yang cowok banyak banget ini yang tanya Sebutin namanya ya Raihana Iya Eksra wajib itu ekstranya apa aja Oke pertanyaannya bagus banget ya Oke temen temen Jadi ekstra wajibnya ini tuh boleh milih sendiri Jadi bukan ditentukan dari sekolah Cuman yang kalian ngerasa itu tuh adalah prioritas kalian itu Itu kalian bisa pilih sendiri Misalnya ya Aku ini kan kedua ekstra nih Aku ikut presenter sama nari Nah ekstra wajibku itu tuh presenter Karena aku merasa presenter itu prioritasku Jadi aku harus menanggungi presenter gitu temen temen Sesuai minat dan bakat kalian aja ya Iya sesuai minat dan bakat Gitu Mungkin ada yang mau tanya lagi Ada lagi Oke Gak ada yang kayaknya ya Gak ada ya Gak ada ya Oke Oke jadi selanjutnya untuk kuisnya Kita akan Serahin kepada rekan kita ya Iya kita akan serahkan kepada rekan kita ya Kepada rekan kita ya Yaitu kak Syiril dan kak Amora Gitu Oke Oke Halo semuanya Halo Hai Udah tau kita belum? Kita siapa? Gak tau belum Kalau aku udah tau belum? Siapa? 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 Iya betul banget Aku seleb biar 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 tanya Sombong Oke Ya Oke Kalian karena Kalian belum tau aku Jadi aku mau perkenalan diri nih Halo semuanya nama aku Siril Putri Arfianti Kalian bisa panggil aku Siril Atau Ariel Ya udah gak apa-apa Terserah hamian ya Mau panggil apa juga Aku kanya dulu Aku kenalin lagi ya Halo semuanya Kenalin aku Devanzia Almora Kalian bisa panggil aku Kak Almora Kak Mora atau Kak Amoy gitu Ya Oke Nah Karena tadi kan udah dijelasin ya Tentang Mugaru Jadi kita lanjut ke kuis Kuisnya Nah kalian nih Sistemnya kalian nanti Cepet-cepetan Angkat tangan Terus kita panggil Nanti kalian jawab Terus kalian dapet hadiah Gitu Jadi harus cepet-cepetan ya Jadi ini berhadiah Langsung ke kuis pertama gak mo Iya kuis pertama Nunggu Oke 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 Pertanyaan pertama Ada berapa program kelas yang ada di SMP Mugaru Ayo Ini nih Oh ini apa ini Saya ulangi ya Ulangi ya Ulangi Turun semua Oke Hitung dulu ya Satu Dua Tiga Siapa Mbak Oh ini Ayo Ayo Ini Maju Nama dan kelasnya Nama dan kelas Nama dan kelas Dua Satu yang CUC Kenapa? Yang Bahasa Inggris itu loh Ya Terus yang kedua itu yang Quran Oke Oke Betul ya Iya bener Oke Teman-teman dulu dong Terangkan dulu dong Oke 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 Tenang guys yang belum dapet masih ada 4 pertanyaan lagi Next Pertanyaan Ya Nah Sebutkan 3 ex school yang ada di Mugaru apa aja Ya Ya itu Itu Yang paling Iya apa Siapa ini Ayo sini maju Ini ini Itu Itu Yang paling terkenal lagi Yang paling kamu tau apa Yang tau Nama Nama dan kelas Nama Rafif Kelas 6 Eh Namaku Eks 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 Iy Lucu ya buat adeknya Sayang adek guys Oke next kamu Next Pertanyaan selanjutnya Ini agak susah ya guys Jadi Didengerin baik baik alamat lengkap SMP Muhammadiyah tiga warung lengkap lengkap apa-apa sini-sini lengkap loyang lengkap lengkap ayo 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 maju nama kelas Kamil kelas 6 abu nomor 105 kalau jalan kolos kolonel Sugiono koreksari ya koreksari bener oke 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 sebutkan nama lengkap dari kita berempat ayo 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 ya Atau kan nama panggilan deh nama panggilan dari kita berempat ayo dari itu yang kakak belakang itu sama kita ayo nama lengkap nama panggilan kita tahu nama panggilan ayo ayo siapa yang tahu siapa yang tahu nama panggilannya kita berempat ayo inget-inget ya yang tahu enggak pada tahu ya nama panggilan guys nama panggilan aja biar nggak susah-susah yang kalian inget yang kalian inget nanti kalian kalau lupa-lupa dikit dibantu kok guys tenang aja dibantu ayo siapa-susah ayo siapa itu nah oke itu kena bikinnya nih nama jasa luas nama nama saya Sherry dari kelas 6.5 oke sebenarnya nama dari siapa dulu nih nama Mbak Almora kedua Mbak Sherry oke ketiga Mbak Bella tempat Mbak Karina oke teman-teman nah ini tinggal satu satu hadiah lagi yang nanya bakal Pak Nur nanti oke ayo Pak Nur oke Pak Nur gimana siapa pertanyaan oke dengarkan baik-baik ini pertanyaannya sangat gampang ya gampang ini Moe Moe gampang ya oke sekarang yang sebutkan alamat lengkap SD musadha nah ini ayo 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 lupa lupa ayo ayo siapa yang tahu ayo siapa 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 pokoknya nggak boleh kurang nggak boleh lebih itu harus pas ayo siapa yang tahu siapa yang tahu alamat ayo ini alamat SD musimu sendiri loh ayo ayo nggak harus ngerti ayo nggak harus ngerti nggak tahu nggak tahu ayo siapa siapa ayo eh mau alamat SD musimu sendiri nggak tahu ya aduh aduh oh iya sini 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 yaaah masu-masu oke kayaknya anak baru nih ya anak baru ya anak baru ya oh iya anak itu siapa askah oh askah dari anaknya iya iya coba sebutkan nama apa namanya alamat lengkapmu di sekolahmu ini nanti yang akan membenarkan atau menyalahkan ustad di belakang iya karena panu sendiri juga nggak tahu coba sedati gede iya jalan haji syukur nomor 65 betul waaaa oke 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 sekarang panor mau tanya katanya tadi ada yang sudah daftar di bugaru ya iya coba siapa yang sudah daftar di bugaru ngacung katanya iya ayo ayo maju ayo ayo maju ayo maju ayo ayo maju ayo 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 jangan takut-takut gausah malu harus penuh dong bertiga kan iya ayo oke oh berempat ini berempat Eh banyak ya banyak banget ya oh ini sini ayo maju ayo maju ayo maju sini lo kita nggak gigit Kita gak gigi, kita gak ngejar, gak gigi kok Ayo sini maju Paling nerkam doang, ayo Ayo sini maju, maju Udah, oke Nama dulu ya Iya, namanya siapa dari situ? Namanya siapa? Namaku Perajna Putri Namaku Aysel Namaku Aysel Zafira Oke, ini udah 4 orang nih udah daftar ke Garu Keren banget ya Oke, aku boleh tanya-tanya gak? Boleh tanya? Kenapa kok milih daftar di SMP Muhammadiyah Tiga Waru? Mulai dari situ dulu Ayo Gak apa, guyun-guyunan ya gak apa-apa jawabannya Kalian cuma mau pake seragamnya atau apa yuk? Gak apa-apa loh Kenapa pilih Garu? Kenapa? Biar Gak usah pake mic ya? Aduh pake siapa? Ayo Yaudah apa-apa, gak apa-apa yuk Oke, dari sini tak Yaudah, ayo Biar bisa baca sama emas Kalau ikut mas Kamu? Karena Malu-malu gini ya Gak usah pake seragamnya atau apa? Karena suka apanya gitu? Milih sendiri Oh, milih sendiri Kalau kamu? Ngikut abang Ngikut abang Punya abang Iya, punya abang Punya mas Siapa ini? Masnya? Radin Radin Dari kelas 9C 9C Waduh gak tau kelas 9 Oh, kelas 9 Terus Mama Mau bunda Oh, sudah bisa belajar Ngaji terus dipiliin sama bunda Nah, kalian pilih kelas apa? Udah gak? Udah kan? Udah pilih kelas belum? Belum Kalian kalau mau mau pilih kelas M-I-C-O kelas atau Qur'ani kelas? Iya, atau Qur'ani kelas Pilih mana? Qur'ani kelas Qur'ani? Ini kamu M-I-C-O 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 Aku juga mau nanya nih ya Kalian tuh kalau di Mugaru tuh mau ikut X School apa? Yang pengenin Pengen aja Nanti kayak udah kepikiran atau belum Iya, kepikiran apa gitu Kan udah tertarik gitu Iya Dari sini udah ada yang tertarik belum? Kayak udah kepikiran mau X School Udah tertarik belum? Udah belum Kayak masih kira-kira mau ikut X School ini gitu Gak ada, oke Yang lain? Udah atau belum? Folly Oh, ke Folly Iya, Folly kamu Boleh dilihat kok kalau kalian bingung Ya English Apa? English conversation Oke 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 Terus Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat Oke Ini udah ada 4 orang ya Serialnya Iya ada 4 orang Yang lain ditunggu ya buat daftan di Mugaru Jangan lupa daftan Mugaru Kalian pasti gak bakal nyestel di Mugaru Pasti bakal nyaman Kelasnya nyaman Kakak Kelasnya paling baik Iya kan Fosilitasnya tuh udah lengkap Iya Udah lengkap Oke Oke Udah? Oke Nah Karena kita udah selesai nih buat promosiin sekolah kita Jadi kita mau pamit undur diri Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye